Buk, si Preti makin nari, makin ngedeketin si Ucil aja. Awas, Ucil! Kalau ketemu sama Samson, Samson mulut jadi berkedel. Son, kamu ngapain ngomong sebihiran kayak tuyul leidan? Kamu pasti dimikirin ya, si Preti ya? Karena jalan sama si Ucil ya? Iya, bos. Kamu tidak mikirin bagaimana cara nangkep si Ucil, malah cemburu kamu. Kamu tahu nggak, Son? Kita dapet perintah dari raja. Kalau bisa nangkep si Ucil sama Ucil, kita akan mendapatkan hadiah yang menggigurkan. Hadiah, bos. Iya. Hadiahnya apa, bos? Mobil. Mobil Mercy buat kita, bos. Jalan-jalan. Pokoknya, kamu minta apa saja, raja akan mengabulkan. Yang penting apa, Son? Ucil aja ketangkep. Nah, ini bawa bom-bom ini, Son. Nih, kayak kawatan yang diindakuk, Son. Nah, ini untuk perlumpuhkan si Ucil dan kentang. Asik, bos. Ya, ini baru senjata nih, bos. Bos, bos, gimana, bos? Kalau Samson pinjam dulu, buah mau bawa sama si Ucil. Boleh saja, tapi kamu hati-hati. Jangan sampai jam si Ucil-Ucil, oke? Oke, bos. Nah, sekarang Nyong mau istirahat dulu. Eh, istirahat. Istirahat. Nanti Nyong nyusul, oke? Oke, bos. Asik, ini baru senjata namanya. Sukses, Son, ya. Mbak, liat Ben Sander dapet hadiah kalau. Nih, bagus ya. Kamu dapet dari mana, Son? Dari undian kosmetik? Ih, bagus banget, Son. Ano, Mbak Sang tak dapet hadiah juga? Ya, udah untung kan Mbak tuh rajin ikutan kuüs undian berhadiah. Tuh, lihat hadiahnya. Mbak Renanya, Mbak Yulanya dapet 300 ribu voucher ya, Mbak ya? Eh, bener, bawa. Bamba-mba semua pada dapet hadiah semua. Dan untung mau ikutan anuang, apa, kuüs berhadiah. Tadi Samson lihat Ucil jalan sama Preti di jalan sana. Sekarang Samson incirnya dulu pakai ini. Sialan. Ucil-ucil sama Preti jalan. Aduh, hati Samson jadi panas nih. Biar Samson redakin dua-duanya. Samson tinggunai di sini nih. Begitu dia sampai kemari, kan pinjak tuh, ledak. Samson awasin lagi dari bu'un. Berarti sebel banget sama Bang Samson. Tapi dulu kan sempat seneng. Itu kan dulu, Cil. Sebelum aku kenal kamu. Tapi kan Preti sekarang suka. Yang bener-bener. Mereka bukan cepatan jalan, malah ngobrol. Aduh, insya Allah. Belanjahan tuh jadi berantakan, mbak lho. Wah, belanjahan kamu. Ya ampun tuh banyak amat. Bisa buncolek, cici, terus apa lagi tuh? Kamu mau jualan? Siapa yang mau jual, mbak lho? Yang mbak lho. Ya terus belanja segeri banyaknya buat apaan? Buat dikirim, mbak bungkusnya, mbak. Teruntung jadi kaya, mbak. Oh, jadi ceritanya kamu gak ikut undian? Ya. Ya ampun tuh, mbak Kasto ya. Kalau ikut undian itu iseng-iseng aja. Jangan serius begini dong. Ya, mbak Lisa. Iseng-iseng aja dapat adi. Ya, apalagi serius loh. Pasti dapat adi, mbak lho. Aduh, mati deh. Gini tuh, mbak Kasto ya. Ya. Kalau kamu sering belanja banyak begini, wal kamu akan habis percuma. Yang mbak lho. Ini cici kan harganya 100 perak. Untung bakalan dapat motor bagus, mbak. Bikin-bikin ini, apakah itu sabun? Sabun kalian tuh harganya seribu. Untung bakal dapat mas satu kilo, mbak. Terus apalagi tuh? Yaudah, yaudah. Yaudah, terserah kamu deh. Itu kalau kamu dapat. Kalau enggak, udah terserah, mbak mau pergi. Nah, mereka sebentar lagi pasti gosong. Samsung kemana ya? Sil, mau kemana? Papa, mbak. Lari! Lari yang pecar nih. Jangan, mbak. Ternyata bosnya si Samsung yang terkena sasaran. Itu namanya senjata makan tua. Tuan! Aduh, bos. Bos, bos, kabar. Kan kebriban, masanya yang dipasangin ledakan kayaknya. Pernah kotak apa kebriban matanya sih. Kamu mikir-mikir dong. Bosnya dewek, lu kan pedi ledaknya. Abis sih, bos, jalan ke Paris sih. Aturan kan si ujil sama si preti yang gosong, bos. Ya, nyongkasih tahu apa kebriban. Apa sepuluh kayak gue anak merconek apa-apa ledakannya. Ya, wis lah orang apa-apa. Apakah lah. Iya nih si untung. Itu kan makanan anak kecil. Loh, enggak apa-apa lah mbak Sandra lah. Eh tadi, untung makan ciki banyak. Enggak apa-apa. Lihat nih, bedan untung masih tetap gede mbak. Enggak kecil weh. Susah deh ngomong-ngomong kamu. Maksud Sandra, itu kan makanan buat anak kecil. Lagian kenapa sih makanannya ciki segala? Untung pengen kaya soalnya mbak. Pengen punya mobil, terus pengen punya rumah. Pengen punya motor, terus pengen punya emas satu kilo. Pengen punya apa lagi ya tadi? Iya, kamu tuh yang hayal terus. Emangnya gampang jadi orang kaya. Lagian apa hubungannya makan ciki sama jadi orang kaya? Loh, mbak Sandra, ketinggalan jaman aku noe. Apaan coba? Anu, mbak nanti bumbu saya ini jangan dibuang mbak. Mau tak kumpulin terus dikirimin mbak. Anu, tinggal itu gadiannya. Ya ampun untuk kamu tuh yang ngarepin yang gak pasti deh. Pripen sih son, son. Ajar uji nih dong ke pripen. Kesuain emang si aduh cepat son. Aduh oke bos. Ajar uji, jangan sampai kalah. Son, ajar nanti kalah son. Lihat terus. Hei. Aduh. Si pampap. Udah ucilnya udah gosok. Son. Hei, tak. Lo jangan ngadek, bos Samson lo. Rasain deh. Bom Samson. Rasain deh. Basar kalian tuh yusya. Tetep aja. Gosok maneng, gosok maneng. Bos, kita wajib ya bos. Kamu sih goblok sih. Kamu nih sih goblok son. Tapi tidak apa-apa. Besok kita bales maneng son. Iya. Nah ini mobil juga. Terus. Apa mani ya? Oke. Rumah. Terus. Mas satu kilo. Pasti untung dapetin semuanya nih. Wah. Untung jadi kaya raya. Panikam calon istri untung. Tinggal leha-leha aja. Gak usah keren. Jauh. Hehehe. Wah panikam. Panikam. Oh. Sekarang. Tiga amploknya ini nih. Untung tinggal posit. Tinggal tunggu ladianya dirumah. Eh Tung kamu mau kemana? Ke kantor pos sebentar mbak. Oh ya. Hah. Ya ampun untung. Hah. Aduh. Ini kok tembelan-tembelan ini begini sih. Ya ampun ini gambar. Ini kan majalah baru ini koran-koran baru. Kentang harus sering-sering main ke taman sini. Soalnya Ucil sering dikejar-kejar Samson Pampam. Pokoknya kalau ada si Ucil. Samson jebak lagi. Biar dia sampai kelenger. Wah. Si kencang tuh. Nuju kemari. Samson timun aja di sini nih. Terima kasih. selamat menikmati